Intro Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Disini saya akan merakit PC lagi Tapi bukan menggunakan GTX 750 Ti Tapi yang di bawahnya Ya bisa dibilang adiknya lah GTX 750 Polos Bukan yang 750 Ti Yang dimain ya Dual Fan MSI Dan harganya nanti saya akan kasih tau aja Tapi sebelum itu Saya akan menjelaskan aja Papatnya yang dulu di bagian sini semua Yang dimana saya menggunakan Core FF Gen 3 Yang punya orang yang mesen itu sih Ini bukan barang yang dulu di review lagi itu Bukan ya, salah banget Karena ini tuh berbeda-beda Yang dimana papat yang dulu itu Dengan yang sekarang Dia tuh pasti berbeda dari segi MOBO VGA-nya, SSD-nya, harddisk-nya, casing-nya Semua itu berbeda Kecuali power supply-nya Power supply-nya ini memang Sangat bagus banget Kalau menurutku ini Aku juga udah nyetok 5 sih 5-6 lah kalau yang ini Buat rakitan ke depannya Dan semua rakitan disini Dia tuh di bawah 4 juta 3,8 juta lah Sangat rekomen sekali Jika lo menggunakan GTX 750 Ti Itu paling 4,4 ya Karena itu memang sangat mahal sekali Untuk sekarangnya Di GTX 750 Ti Sangat sulit dicari Dan sebelum saya lanjutkan untuk perakitnya Dan juga preview-nya Jangan lupa klik subscribe Dalam nomor pojok kanan bawah Tinggal di klik seperti itu Dan juga jangan lupa password Link-nya di deskripsi Yang pertama saya menggunakan Core Effect 3550 Kalau yang ini 3550 Ya kalau 340 Cuma tepat 0,1 ghz aja Tapi dari segi harganya Terpaut 25 ribu Tinggal pilih aja 3470 3550 Maupun 3570 Terpaut 25 ribu semua Kalau harga sekarang Sekarang tuh tanggal 14 Juli Ini saya bikin 14 Juli ya Untuk videonya ini Mungkin saya upload seminggu Atau dua minggu lagi Juga orang tahu Pokoknya seperti itu Saya tuh mendapatkan harga Sekitar 625 ribu Yang Core Effect-nya lah Dan juga HS7-nya ini Intel Tambahannya 30 ribu Jadi totalnya 655 ribu Plus HSF ya Seperti itu Parkour Patrick sangat laku saat ini Selanjutnya Saya menggunakan Mobo Mobonya ini adalah Mobo Jetway Yang dimana Kalau dari saya itu kan Random Mobonya Saya juga baru pertama kali Memakai Mobonya Jetway ini Harganya 450 ribu Ya seperti itu aja Dan dia itu ya Standar sih Sama seperti yang merek lainnya lah Jetway itu kalangan seperti Amtron Faro Dan juga yang lainnya lah Yang paling banyak dijual di pasaran Untuk saat ini Yang masih ada barunya lah Bisa dibilang seperti itu Dan selanjutnya untuk RAM-nya Saya menggunakan 2x43 Yang kebanyakan 2x4 giga sih Kalau saya Ini tuh mereknya Samsung Di sini Ya nggak kelihatan Anda bisa lihat sendiri seperti ini Ya kalau kelihatan Yang Samsung Dual Channel 2x4 giga Harganya satunya 200 ribu Nggak beda jauh dari yang dulu Sampai sekarang Pokoknya 1 200 ribu Kalau 2 berarti 400 ribu Untuk RAM-nya Merknya Samsung Selanjutnya Saya menggunakan SSD RX7 Yang dimana Ini Ini yang cukup bagus Dengan harga murah saat ini Harga SSD sekarang Ada turun-turunnya semua Jadinya Ini sangat bagus Untuk rekomen Dengan harga yang murah SSD RX7 Ya aku juga pernah reviewnya Si di video sebelumnya Yang sana Tapi emang ini bagus Dengan harga murah Ya setara dengan Genuine With dasforce Dan juga yang lainnya lah Meskipun murah Tapi bukan murahan Untuk yang SSD-nya itu Selanjutnya Saya menggunakan Sikit Untuk hadisnya Ya hadis sikitnya ini 500GB Harganya itu sekitar 150 ribu Oh 160 ribu Kalau sekarang Ini harganya itu pada naik Kalau hadisnya ini ya Sekan-sekan yang bagus ya Bukan yang jelek ya Kalau jelek kan ya Kadang cuma bedahan sedikit Kalau yang ini bagus Ada lisan originalnya juga sih Di sini Tapi aku juga kurang tahu Ini asli apakah Originalnya stikernya Tapi ini sudah saya tes Dia itu bagus Selanjutnya Saya menggunakan GT750TE Yang anda lihat ini ya Harganya itu 1.050.000 Kalau yang MSI Dual Fan Kalau yang single fan Maupun yang merek biasa Seperti Galak Dan juga yang lainnya Dia itu harganya Di bawah 1 juta Ya 1 juta Sampai di bawahnya sedikit lah Tapi kalau yang ini Sangat bagus banget sih Kalau menurutku ini ya MSI-nya ini Dia itu dual fan Dan juga di bagian samping sini Ada besinya Wah bagus banget nih 1.050.000 Ini ya Selanjutnya Saya menggunakan Power Supply-nya ini ya Yang ini dengan harga sekarang 350.000 Kalau sekarang Karena pengirimannya Dia itu sangat Berat banget Kalau yang ini 3 kilo atau 2 kilo Aku juga lupa Pokoknya ini Blackshear-nya ini Sangat rekomen Jika kalian menggunakan Maksimal 10.50.000 Kalau menurutku yang ini Menggunakan ini Ini juga bagus 80 plus Meskipun up to Tapi gak apa Ini sangat bagus Kalau menurutku Selanjutnya Saya menggunakan casing Ini Armageddon Image N5 Yang dimana Dia itu ada dua tipe Putih dan juga hitam Dan di bagian depan sini Dia itu ada LED Berwarna-warna Tinggal anda Ganti-ganti bisa Untuk warnanya Ini harganya sekarang 310.000 320.000 Pokoknya seperti itu Dan yang terakhir Saya menggunakan PC Cooler-nya ini Saya menggunakan 4 Ini sangat rekomen Harga 40.000 Meskipun warnanya Tidak bisa diatur Ini warnanya Sangat ceras sekali Saya membeli 4 3-nya ada di bawahnya Mempunyai ini Ketutupan inilah Pokoknya inilah Saya beli 4 Kalau 4-nya 160.000 Tentang total dari semuanya Ini yaitu Sekitar 3,8 juta Sangat rekomen sekali Jika kalian menggunakan GTX 750 Kebanyakan orang Saya tawari 750 Mengganti 750 Dengan harga yang Agak murah Dia itu Masa tidak mau Kebanyakan Padahal juga Beda tipis juga Dari segi performanya Seperti itu saja Jika kalian budgetnya Kurang Untuk 750 Ini opsi yang Paling bagus Karena ini Daripada GT 1030 Bagusan ini Jangan dilihat Dari segi VRAM-nya Meskipun ini VRAM-nya 1GB Tapi dia itu Lebih bagus Daripada 2GB-nya GT 1030 Seperti itulah Dan kita akan lanjut saja Ke rakit Dan juga review Game-game-nya Yo Terima kasih telah menonton! Dan lalu yang pertama Saya akan tes untuk Kuting Windows-nya Dimana saya menggunakan SSD RX 7 Dan kita tunggu saja Dan dia mendapatkan 26 detik Kalau menurutku ini Terbilang Ya standard Ya karena Kalau menurutku itu Rata-rata cepatnya Di bawah 25 detik Kalau di bawah 30 detik Itu standarnya saja Akan tetapi Setiap isi itu Beda-beda Ya karena Saya sebelumnya Memakai SSD RX 7 Dia ada yang cepat Ada yang 18 detik 20 detik Tapi kalau yang ini 26 detik Khusus PC-nya ini Jadi ya begitu sih Random Selanjutnya Kita tes di HD Sentinel Untuk mengecek Kesehatannya SSD-nya 100% semua Kesehatan dan juga Performanya Dan juga suhunya 30 derajat Terbilang dingin Kalau yang ini Dan lalu untuk Hardish-nya Dia itu sama 100% semua Dari segi kesehatan Dan juga performanya Dan juga dari segi Suhunya Dia itu 30 derajat Ya cukup dingin Kalau menurutku ini Barang second Random sih Ada yang bagus Ada yang tidak Dan selanjutnya Kita tes di Crystal Dismark Dimana saya menggunakan SSD RX 7 Yang dimana Dia itu mendapatkan Membacanya 277 dan juga Menulisnya 270 Dan kenapa Tidak sampai 400 maupun 500an Karena merupanya Tidak support Sata 3 Jadinya terbatas Di bawah 300 Tetapi memang Gak masalah sih Karena jika kalian Bandingkan dengan Hardish Lebih cepat SSD daripada Hardish Untuk booting Windows-nya Dan juga yang lainnya Wajib menggunakan SSD kalau saat ini Selanjutnya Kita tes di HW Monitor Yang dimana Saya menggunakan Stock Cooler Intel Yang dimana Minimalnya Mendapatkan 41 derajat Dan juga Maksimalnya Mendapatkan 74 derajat Yang dimana Saya tes di CPU Di channel PSR15 5 kali Betul-betul Dia itu mendapatkan 74 derajat Terbilang Agak panas sih Tapi masih aman lah Di bawah 80 derajat Dan juga Minimalnya Tersebut Dia itu agak panas juga Di atas 40 Jadinya ya Maklum sih Karena kan Stock Cooler Intel Dan kita lanjutkan Saja ke channel PSR15 CPU-nya Mendapatkan 478 CP Dan juga OpenGL-nya 67 FPS Yang dimana Saya menggunakan GTA 750 1GB DDR5 Dan selanjutnya Kita tes di CSGO Untuk gamenya Di setengah 1080 dan juga Medium FPS Rata-ratanya Mendapatkan 135 FPS Jadinya Masih terbilang Sangat nyaman Di atas 100 Untuk pemain game CSGO Selanjutnya Di game GTA 5 Di setengah 1080 dan juga Normal Di atas FPS Yang mendapatkan 37 FPS Ya masih di atas 30 sih Jadinya Masih terbilang Lancar Dan juga Apabila ingin Lebih bagus Silahkan Setengah 720p Supaya Mendapatkan 60 FPS Ke atas Kurang lebih Seperti itulah Selanjutnya Kita tes di game Apex Legends Yang dimana Setengah 1080 Dan juga Low FPS Mendapatkan 55 FPS Untuk Rata-ratanya Jadi Terbilang Masih Enak Kalau Bermain Game Apex Legends Kalau Misalnya Ingin 60 FPS Ke atas Saya Ganti Resolusi Ke 720 Supaya Lebih Nyaman Untuk Terlebih Lancar Untuk FPS Dan Yang Terakhir Tes Watt Yang Dimana Minimal Di Dapatkan 56 Watt Dan Juga Maksimal Mendapatkan 143 Watt Yang Dimana Saya Tes Di Game Apex Legends Di Terbilang Irit Dan Kesimpulannya Sangat Rekomen Sekali Karena Ada Banyak Orang Juga Yang Memesan Tipe Ini GTX 750 Bukan Yang TF Kalau Yang TS Sekarang Agak Mahal Jadinya Mereka Beralih Ke 750 Dengan Harga Di bawah 4 Juta Sangat Rekomen Sekali Dan Semua List Ada Disini 3,8 Juta Sangat Rekomen Sekali Untuk Saat Ini Selakan Beli Semua Link Seperti Itu Dari Saya Sekian Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Dan Juga Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Nantikan Video Reket PC Intel Maupun AMD Gaming Maupun Editing Dan Jangan Lupa Share Dengan Teman Kalian Yang Nih Reket PC Dan Terima Kasih Sudah Menonton